Intro Halo Sobat Medi, pasti Sobat Medi semua sudah tidak asing lagi ya dengan namanya pengobatan herbal tapi pernah gak sih kita bertanya-tanya kenapa ya obat herbal itu memerlukan waktu lebih lama untuk mengatasi keluhan penyakit dibanding dengan obat kimia? Nah berikut beberapa alasan mengapa obat herbal mungkin memakan waktu lebih lama untuk memberikan efek penjumbuhan dibandingkan dengan obat kimia yang pertama adalah kompleksitas kandungan aktifnya obat herbal umumnya mengandung berbagai senyawa alami yang kompleks sementara obat kimia biasanya mengandung bahan aktif tunggal atau beberapa bahan kimia yang telah diproses secara khusus proses pengurayan dalam tubuh dapat memakan waktu lebih lama karena kompleksitas ini yang kedua adalah proses metabolisme senyawa-senyawa dalam obat herbal cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk dipecah dan diserap oleh tubuh dibandingkan dengan bahan kimia yang telah diisolasi dan disintesis secara kimiawi untuk meningkatkan bioafabilitasnya alasan selanjutnya adalah akumulasi efek obat herbal seringkali bekerja dengan cara merangsang sistem tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau memperbaiki keseimbangan internal ini bisa memerlukan waktu untuk melihat efek jangka panjang atau efek yang terkumpul dari konsumsi secara teratur dan yang selanjutnya alasan yang menyebabkan kenapa sih obat herbal itu memakan lebih banyak waktu karena adalah pendekatan holistik pengobatan herbal sering mengadopsi pendekatan holistik terhadap kesehatan yang mungkin memerlukan perubahan gaya hidup atau diet tambahan untuk mencapai hasil yang optimal ini tidak hanya mempengaruhi waktu penyembuhan tetapi juga mempromosikan kesehatan jangka panjang dan penting untuk diingat ya bahwa semua sifat obat herbal dan obat kimia berbeda-beda dan memilih metode yang tepat untuk mengobati penyakit bergantung pada kondisi kesehatan individu preferensi dan konsultasikan dengan profesional kesehatan anda yuk kita konsultasi gratis di klinik medical cooking terima kasih